Pemirsa jumlah kasus transmisi lokal positif COVID-19 yang terus bertambah di Bali menimbulkan keprihatinan. Bahkan selisih jenis transmisi lokal dengan imported case kini pun hanya berkisar 6%. Posisi Kabupaten Bangli dengan kasus transmisi lokal tertinggi tergusur. Untuk 4 kasus baru berjenis transmisi lokal, data di pendataan baliprovinci.go.id menunjukkan hanya satu kabupaten yang mengalami penambahan warga terjangkit. Kabupaten itu adalah Buleleng. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng, Gede Suyase, MPD mengatakan Buleleng menambah 4 kasus positif COVID-19. Saat ini mereka menjalani karantina di Rumah Sakit Pratama, Giri Emas, Kecamatan Sawan. Dilihat dari sebarannya, Buleleng menggusur posisi Bangli dari posisi pertama dengan jumlah kasus sebanyak 47 orang, bertambah 4 warga. Kemudian di posisi kedua adalah Bangli dengan jumlah kasus 45 orang. Di posisi ketiga ada Denpasar dengan jumlah warga terjangkit mencapai 29 orang. Keempat ada Badung dengan jumlah warga terjangkit sebanyak 17 orang. Posisi kelima adalah Karangasem dengan jumlah 15 warga terjangkit. Posisi keenam adalah Giyanyar dengan jumlah warga terjangkit 5 orang. Kemudian Kelungkung ada di posisi ketujuh dengan 4 warga terjangkit transmisi lokal. Kedelapan adalah Tabanan dengan jumlah warga terjangkit 3 orang. Sementara di posisi terakhir adalah Jemberana dengan warga terjangkit 1 orang. Diah Dewi, Bali Pos melaporkan.